Industri Kecil Menengah atau IKM Batik Tunas Mekar Padukuhan Endompol Kalurahan Jeruk Wudel Kapanewon Girisubo menerima bantuan perawatan batik dari Bank BDG melalui Program Corporate Social Responsibility atau CSR. Bantuan diserahkan oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta didampingi Ketua Dekranasda Gunung Kidul, Diyah Purwanti Sunaryanta kepada Ketua Kelompok Senin 30 Juli 2024. Lurah Jeruk Wudel Fajar Wijayanto mengatakan, bantuan ini sangat membantu meringankan beban pemerintah kalurahan dalam mendorong pertumbuhan kelompok IKM. Harapannya dengan adanya CSR kelompok ini lebih mandiri dan bersaing di pasaran, sehingga outputnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta memberikan pandangan mengenai pentingnya mempersiapkan diri menghadapi perubahan peradaban dan perkembangan ekonomi. Menurutnya, pembangunan di Gunung Kidul terus menunjukkan kemajuan, terutama dengan adanya dua pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan yang dilalui oleh Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS dan Rencana Pembangunan Eksit Tol Prambanan di wilayah utara. IKM batik ini jika tumbuh dan berkembang akan menghadapi persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar. Dengan adanya bantuan ini, Sunaryanta berharap kelompok-kelompok IKM di Jerukudel khususnya Tunas Mekar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Saya terima kasih atas gantungannya juga dari BDG. Mudah-mudahan dapat memuarnya kehidupan di Kranes dan di Gunung Gitu. Saya yakin para pelaku-pelaku IKM di Gunung Gitu semangatnya luar biasa. Ini ada pasis. Dan saya beberapa waktu yang lalu menuju ke tempat beliau ini juga luar biasa. Tanpa itu, Bapak-Ibu sekalian, tadi dihadapkan dengan urban yang sangat besar ini, kita akan ketinggalan. Tapi saya yakin dengan semangatnya masyarakat Gunung Gitu, para pelaku UMKM, IKM, dan siapinya, saya yakin Gunung Gitu akan, masyarakatnya akan tumbuh dengan baik. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.